Pemirsa Kabupaten Moro Jambi beberapa bulan belakangan ini memang tidak memperlakukan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Namun untuk menerapkan kedisiplinan di tahun 2022 ini, TPP sudah diberlakukan dan dibayar 12 full sesuai dengan kemampuan daerah. Kedisiplinan pegawai merupakan PR bagi pemerintah Moro Jambi karena dari pantauan tim Jek TV di lapangan memang terlihat kurangnya kedisiplinan pegawai datang yang telah dan pulang pun cepat sehingga hal ini menjadi sorotan. Untuk menerapkan kedisiplinan, pegawai di Moro Jambi, pemerintah Moro Jambi akan melakukan TPP yang dibayar full selama 12 bukan tentunya. Hal ini berdasarkan pengganti PP nomor 53 tahun 2010 diganti menjadi PP nomor 94 tahun 2021 bawa keberadaan TPP mutlak. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono, kedisiplinan pegawai terhitung Januari ini akan diperketat karena TPP sudah diadakan lagi. Jika masih ada yang tidak masuk atau terlambat, maka tunjangan TPP-nya akan dipotong. Potongan ini sesuai dengan kehadiran absensi sementara Vinger Free, karena masih menunggu perbaikan dari aplikasi SIKO selama satu bulan ke depan, jadi pegawai tidak bisa bermalas-malasan lagi. Sekarang kalau untuk disiplin pegawai, dataran baru ya, untuk pengganti PP 53 tahun 2010, PP nomor 94 tahun 2021, dalam ketentuan yang baru ini memang keberadaan TPP itu mutlak, karena untuk penerapan sanksi disiplin sedang, itu adalah pemotongan TPP. Jadi mau tidak mau, harus ada TPP, kalau kita ingin menegakkan sanksi disiplin negara negeri ini. Oleh sebab itu, di tahun 2022, Ibu Bupati juga sudah komit bahwa kita akan memberikan TPP itu penuh selama 12 bulan, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Budi berharap dengan adanya TPP ini bisa merubah kedisiplinan pegawai Moro Jambi, karena jika pegawai rajin bekerja sesuai aturan dan porsinya, maka roda pemerintahan akan terus berjalan dengan baik, terutama dalam pembangunan Moro Jambi Gerepa. Lofia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.